Hai guys kepi senangan welcome back to my channel with Jinwar with another video so di video kali ini saya akan buat video ini bekas telepon sejak kotak desk yang saya ambil sebab saya simpan duit kertas kan nih Oke so setiap satu hari nih saya plan awal-awal tahun tuh 2021 saya mau simpan satu satu hari satu ringgit batin lama kelamaan kan saya macam terobses kind of obses lah juga untuk simpan duit nih tapi tidaklah banyak satu ringgit sahaja first to simpan satu hari satu ringgit tapi lama-lama saya tukar pergi satu hari dua ringgit lama lagi saya buat simpan tuh depend berapa-berapa yang saya mau macam begitu tapi satu hari itu mesti saya ada simpan satu ringgit tidak kira lah satu hari itu itu semua simpan lima ringgit ke enam ringgit ke tapi mesti hari-hari itu saya akan simpan satu ringgit so itulah sodat suai saya boleh dapat banyak ini dan setiap hujung minggu saya akan simpan lima ringgit so nilai cuman ketiga sikit sejak lima ringgit ini pun rasa besar kalau mas aku tidak gaji tapi syukur puji Tuhan saya tidak terfikir untuk ambil so seletap di sini supaya dia kemas bila kita dia kemas macam gini oke senanglah mau masuk tuh duit macam itu tidak perlu pun kita mau simpan duit banyak-banyak dalam satu bulan 50k satu bulan 100k ataupun satu hari 10 ringgit itu dipend dengan kemampuan kita kalau kita mampu untuk menyimpan sebanyak itu why not teruskan dan konsisten tapi kalau kamu tidak mampu macam saya dan kita start dengan jumlah yang kecil dan kita disiplinkan diri kita untuk mau simpan duit lah jangan terlalu boros at least setiap hujung minggu tuh dia ada orang bilang ada something yang kita simpan lah so saya ajar diri saya untuk buat simpanan sebab sebelum ini pun saya buat simpanan juga tapi memandangkan saya macam sangat memerlukan duit saya tidak boleh nampak duit sebanyak ini satu ringgit ke dua ringgit ke tiga ringgit ke apalagi kalau banyak macam begini saya akan ambil itulah masalahnya dan saya start untuk try disiplinkan diri saya syukur saya dapat kumpul sebanyak begini di 2021 dan kita tengok dia punya jumlah berapa nanti saya kasih tunjuk saya kasih tunjuk dia punya receipt lah selepas saya masuk dalam bayu kenapa saya simpan satu ringgit dan lima ringgit sebab itu adalah jumlah yang paling kecil satu ringgit adalah jumlah yang paling kecil dan lima ringgit tuh adalah untuk saya disiplinkan diri saya supaya saya tidak ambil duit tuh macam lima ringgit kalau dua sudah 10 ringgit kan so that's why bila kita menyimpan nih kita tidak boleh nampak dalam jumlah yang besar satu ringgit itu sudah sangat memadai kalau kita sudah boleh maintain kan dan kita diri diri kita untuk simpan duit satu ringgit tuh satu ringgit untuk satu hari so depend dengan kamu orang sama ada kamu mau simpan dalam jumlah yang besar ataupun jumlah yang kecil yang penting kita ada niat untuk menyimpan dan kita try untuk disiplinkan diri kita untuk simpan duit lah bukan juga kita macam sampai mengikat perut tidak sampai macam gitu tapi ini untuk disiplinkan diri kita saja kalau kau rasa terdesak sampai kau ikat perut gara-gara mau simpan saja saya suggest supaya kau ambil itu duit yang kau simpan dan kau guna untuk kegunaan harian kau sebab lain orang lain dia punya keuangan selain orang lain dia punya tanggung jawab jadi kita tidak boleh samakan saya tidak boleh samakan diri saya dengan kamu dan kamu tidak boleh samakan diri kamu dengan saya dan kita tidak boleh samakan diri kita dengan orang lain so kalau dia punya keuangan macam gitu itu terpulang dengan dia kalau keuangan kita macam gini apa plan kita untuk next dia at the end of the day kamu dapat benefit dari apa yang kamu buat dan apa yang kamu sudah rancang tuh bila time susah kita perlukan kita ada backup setiap bulan kita mesti ada masuk ataupun simpan untuk emergency saving sebab emergency saving ini adalah sangat penting bila kita memerlukan benda tuh kita boleh gunakan kita punya saving tuh peng sebagi kita tuh itu yang saya apply setiap hari dari saya start kerja nih sekarang pun selepas pandemik ini kita macam memerlukan kan kita mesti tahu cara untuk kita membangun kita punya keuangan sendiri seharap kamu pun boleh start untuk saving saya punya shilling baru sampai sini baru separuh yang inilah so kalau saya mau simpan pun macam orang bilang masih sedikit lagi ini sepanjang tahun 2021 so kalau mau simpan masih sedikit lagi kita tunggu sampai dia penuh baru kita simpan lah so jangan terlampau berkira dengan diri kalau kamu simpan boleh ikut kemampuan masing-masing tapi kalau kamu belum boleh mampu usahakan untuk rancang kamu punya plan keuangan tuh macam mana dan ukur baju di badan sendiri so jangan terlampau ikut cekap orang jangan mudah termakan cekap orang kita ikut kita punya diri sendiri adakah kita mampu ataupun tidak adakah kita disiplin tuh ada dalam diri kita untuk buat benda tuh ataupun tidak so semua bermula daripada diri sendiri saya pun bukannya pakar sangat membagi nasihat ataupun bukan ada pengalaman yang macam finance ataupun semua macam yang penasihat keuangan orang dapat tidak juga macam gitulah tapi ini berdasarkan pengalaman saya dan ya so guys kita jumpa nanti kita pergi sekarang kita pasang selamat menikmati hai guys kebisarangan so welcome back to my channel with Jinuar so video ini saya buat adalah sambungan daripada video yang sebelum ini sebab sebelum ini saya bagi todang kemurang yang saya mau simpan duit kan dan banyak yang tanya berapa yang saya dapat simpan jumlah dia berapa dan jumlah dia itu saya akan tunjuk disini lah sebab keesokan harinya yang tadi pagi saya pergi simpan di ESB bah untuk simpan duit dan saya tanya dengan counter tuh sama ada saya boleh dapatkan slip yang dia kira tuh ataupun tidak dengan ataupun at least saya gambar dia pun tapi dia bilang tidak boleh juga kalau mau pergi print di kiosk bila saya pergi print di kiosk pun dia punya slip tuh tidak keluar juga tiga kali kali saya coba tuh tapi dia juga keluar gergitan dulu saya lepas setting belakang kan berbaris 2 orang tekan semua masih mau tekan-tekankan so saya lari daripada lain tuh saya pergi tanya baliknya untuk saya bilang dimana saya boleh dapat risik nih sejak begitu terus datanya boleh juga cek online dan sejak itu baru saya ingatan yang boleh cek online telah begitu excited kan sebab dapat simpan banyak itulah saya punya tips menabung dalam jumlah yang sikit dan ikut keperluan apa ikut kemampuan keperluan pula so ikut kemampuan biar dan jumlah sikit tapi ikut kemampuan lah jangan ikut orang so yang penting disiplin tuh dan niat tuh untuk teruskan menabung tuh adalah so saya banyak sudah bercakap nih saya rasa saya kasih ya bisa punya video sudah terima kasih kepada yang tengok videonya sampai habis dan terima kasih juga kepada yang tengok walaupun dia skip-skip tapi dia still tengok terima kasih juga dan jangan lupa untuk subscribe channel saya kalau tidak kamu subscribe pun tidak apa juga saya doakan kamu murah rezeki dan sehat selalu dan itu sejala untuk video kali ini kita jumpa lagi di video yang akan datang so thank you so much guys bye